Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini mungkin saya akan sharing kegiatan saya dalam rangka setup modul bluetooth di mesin CNC yang kontrolernya menggunakan Arduino ini mesin CNC nya ini yang dibelakang ini ada kontrolernya yang menggunakan Arduino nah modul bluetooth nanti kita gunakan supaya komunikasi antara komputer ini dan mesin CNC nya itu pakai wireless ya jadi enggak pakai kabel USB seperti ini sekarang pakai kabel USB ini kabelnya supaya nanti lebih fleksibel ya jadi enggak harus dekat-dekat seperti ini karena kadang waktu kita mengerjakan pekerjaan di CNC itu debunya kemana-mana ya jadi bikin laptopnya kotor nah di samping itu mungkin karena koneksinya wireless dia lebih fleksibel bisa diletakkan dimana saja dan bisa digunakan untuk mengontrol lebih dari satu CNC ya ini misalnya nanti ada CNC lain kita bisa pakai komputer satu aja jadi enggak perlu banyak-banyak oke CNC nya turun mesin dulu kontrolernya kita keluarkan supaya lebih mudah simulasinya ini konfigurasinya kira-kira seperti ini sama persisnya yang di mesin CNC jadi dari komputer masuk ke controller lewat USB udah dari driver ini ke stepper mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan modul bluetooth ya jadi karena si kontrolernya ini tidak support bluetooth jadi harus kita tambahkan modul ini udah saya siapkan ini adalah modul bluetooth yang banyak dijual di pasaran ini tipenya adalah HC05 ya di pasaran ada HC05 ada HC06 sama aja bisa dipakai dodanya kebetulan yang disini adalah HC05 nah kira-kira bentuknya seperti ini nah ini pin konektornya ada VCC ground ini power supply kemudian ada TX dan ada RX ya dari sini kelihatan bahwa jalur komunikasinya menggunakan serial ya nah terus ini nanti di koneksikan kemana ke di bagian kontrolnya ya ini disini nih kita cabut dulu nah ini yang berwarna kuning nih itu ada RX ada TX ada 5V kemudian groundnya disebelah ya yang warna biru nah nanti di koneksikan ke sini nah kira-kira nanti koneksinya seperti ini ya jadi sudah saya gambar ini jadi yang ini di sisi kiri adalah di kontrolernya ini adalah modul bluetoothnya 5V ke VCC ground ke ground TX ke RX ya ini harus disilang jadi bukan TX ke TX ya tapi TX ke RX karena ini transmit ini receive harus berpasangan sama TX nya dari modul ini ke RX nya yang ada di controller nah seperti itu oh ya kalau kita baru beli modul bluetooth ini ini nggak bisa langsung di konekkan ya kita perlu merubah settingan data yang ada di dalamnya karena ini kan settingannya masih bawaan pabrik jadi mungkin belum tentu pas dengan kebutuhan kita ada tiga yang perlu di setting biasanya yang pertama adalah nama device nya jadi nama device adalah nama yang muncul kalau kita browse dari komputer ya nanti kan ada discover bluetooth device nah itu namanya muncul itu juga sebenarnya nggak dirubah nggak apa-apa kemudian yang kedua adalah password nya ya password ini nanti untuk keperluan pairing jadi sebaiknya kita pasang password supaya nanti sensi kita nggak dibaca korang ya kemudian parameter yang ketiga adalah bitrate atau bootrate kecepatan komunikasi antara modul bluetooth ini dengan controller jadi untuk yang bootrate ini harus kompak antara modul ini dengan controller ya harus sama jadi kalau nanti untuk bootrate ini selain kita setting di modul ini juga di arduino nya terus bagaimana cara kita men setting atau merubah parameter yang ada di dalam modul ini harus kita lakukan dari komputer ya terus bagaimana ini kan koneksinya seperti ini nah ini harus pakai converter nah ini converter yang saya pakai adalah USB to serial converter ini USB ke serial converter jadi ini USB dari komputer masuk ke sini nanti keluarnya ini keluarnya ada TX, RX nah sama persis ini adalah pin-pin untuk komunikasi serial ya ini nanti kita pasangkan karena nggak lurus jadi nanti harus kita pakai kabel oke saya setup dulu ya oke ini sudah saya sambungkan ya koneksinya seperti ini kita lihat ini USB to serial converter ini modul bluetooth jadi untuk mengkonfigur atau men setting si bluetooth koneksinya seperti ini ini bisa terlihat di sini ini 5 volt kabel merah ke VCC kemudian ground kabel orange ke ground juga kemudian di sini TX kabel hijau ya hijau ke RX ini RX kemudian yang paling bawah sini Rx kabel kuning ke TX di modul bluetooth nah seperti itu nah untuk mode konfigurasi ini ada satu lagi yang penting yang harus dikonekkan yaitu yang paling atas ini lah ini tulisannya en enable artinya mengenablekan si bluetooth supaya bisa di konfigur nah ini harus dikasih logic 1 ya atau logic high bentar ini kita sambungkan nah ini biasanya sih disambungkan ke apa tegangan 3,3 volt yang mewakili logic 1 tapi kebetulan di converter ini ada pin DTR ini terlihat ya DTR data terminal ready ini sebenarnya memiliki logic 1 juga jadi bisa kita sambungkan di sini nah seperti itu ini untuk siap di konfigurasi kita sambungkan ke komputer ya sebentar nah ini kelap-kelip lambat begini itu menyatakan bahwa dia adalah mode-nya mode untuk di konfigur ya kalau mode komunikasi biasa biasanya kelap-kelipnya lebih cepat itu sebelum pairing biasanya kelap-kelip dulu atau kita contohkan misalnya kita cabut dulu kabel enable-nya kita cabut dulu misalnya nah sekarang kita kasih power lagi ini nah ini nah ini kelap-kelipnya lipat cepat gini nih menunjukkan bahwa dia siap pairing ya komunikasi biasa lah oke kita balikin lagi mode konfigur klap-kelipnya kelap-kelipnya sudah lambat ya ini berarti tinggal kita akses dari komputer nah di komputer kita bisa pakai program terminal untuk ini ya untuk komunikasi serial misalnya kalau di Windows 7 itu ada namanya hyperterminal ya kita lihat hyper ini hyperterminal nah ini kalau baru awal-awal kita beri nama aksesi kita tes misalnya ya kemudian com-nya oh ini karena banyak perlu kita cek dulu ya yang mana ini yang sedang aktif ngeceknya di device manager mungkin device manager ok salah manager nah di bagian ports ini ada oh ini ya arduino uno ini karena converter serial yang saya gunakan ini sebenarnya pakaiannya arduino juga jadi com-12 ya com-12 ok ok nah kemudian bit per second nya untuk konfigurasi ini itu 38400 ya itu sudah fix ok oh iya untuk di hyperterminal ini ada settingan yang mungkin wajib ya di saya ulangi dari properties kemudian ke setting kemudian ke kemudian ke asci setup nah disini ada send line and with line feed ini aktifkan kita centang yang di bawah juga kita centang supaya kelihatan nanti echo type lokal ya ok ok untuk mencobanya kita ketik at ya at comment at ini attention artinya oke udah dijawab sama device nya oke berarti koneksinya sukses tinggal kita kasih komen-komen untuk merubah settingannya oh ya untuk melihat terlebih dahulu kan kita mengubah setting nama device terus password dan boot rate kita bisa cek dulu ya apa isinya ini at at plus name kemudian tanda tanya oh error oh maaf ini gak bisa huruf kecil ya harus huruf besar kita ketik lagi pakai huruf besar at plus name tanda tanya nah ini settingan sekarang itu nama device nya hc05 jadi nanti kalau kalau kita gak ngubah ini kalau kita browse dari komputer itu akan keluar nama hc05 ini kemudian untuk password nya kita jangan kita gak set dulu ya kita biarkan dulu hmm untuk password nya at plus password itu coba ya saya lupa tanda tanya tanda tanya oh ini ini password default kalau kita baru beli isinya adalah 1234 nah ini seperti ini wajib diganti ya soalnya ini karena default sudah banyak yang tahu jadi kalau kita apa misalnya kalau kita gak ganti nanti ada orang yang bisa mengakses mesin CNC kita ya dan yang ketiga itu settingan boot rate ya at award tanda tanya oh ini speed sekarang 9600 9600 oke ini tiga tiganya akan kita ganti ya untuk nama kan tadi namanya hc ini ya hc05 akan kita ganti cara gantinya at plus name sama dengan nah ini nama barunya misalnya my cnc enter oke kita cek lagi apakah sudah berhasil at plus name tanda tanya ya karena kita ingin mengquery kita ingin menanyakan namanya apa nah itu namanya sudah mycnc sudah berubah kemudian password at plus pswd pswd sama dengan misalnya akan saya ganti 3322 oke enter oke kita cek lagi kita tanya lagi at plus pswd tanda tanya enter tuh isinya sudah 3322 yang terakhir boot rate nya nah boot rate nya akan saya pilih yang pertengahan ya kan speed nya dari 9600 sampai 115200 saya akan ambil tengah karena untuk komunikasi RF ini kan biasanya kalau speed nya makin tinggi itu jarak jangkauannya akan semakin pendek jadi saya ambil tengah kalau kalau rendah nanti apa transmisinya lambat tapi kalau ketinggian jarak jangkauannya yang berkurang jadi saya akan ambil 38400 at plus uart sama dengan 38400 ter oh gak ada ok nya mungkin salah ya kita cek lagi kita cek dulu coba at plus uart tanda tanya oh masih 9600 berarti tadi gagal berarti harus lengkap ya ada koma 00 nya at plus uart sama dengan 38400 koma 0 koma 0 nah oke coba kita cek at plus uart tanda tanya tanda tanya untuk Windows 8 sama 10 sepertinya sudah dihilangkan dari Windows jadi misalnya kita mau pakai Arduino ini kita tutup dulu kita search aja Arduino nah ini kalau di Arduino ini kita set dulu portnya ini di tools kemudian port oh ini sudah com12 ya seperti tadi com12 kita pilih nah kita pencet lagi tools ke serial monitor nah ini nah keluar window nya nah ini jangan lupa pilih 38400 kemudian hand shaking nya ini ya bot NL and CR ini bot new line sama carriage return oke kita tes tes nya AT enter nah sudah dijawab oke kita cek namenya plus name dan datanya nah namanya sudah my CNC ya karena tadi sudah dirubah sebelumnya kemudian kita cek password AT plus PSWD tanda tanya enter nah password nya sudah 3322 tadi ya sebelumnya kita sudah ubah atau mau kita ubah lagi ya contoh kalau mau kita ubah lagi AT plus PSWD sama dengan saya ganti lagi 2211 enter oke katanya kita cek lagi AT plus PSWD tanda tanya kita mau menanyakan ini enter nah itu yang baru sudah 2211 nah kemudian yang terakhir bot rate ya AT plus UART tanda tanya nah itu speed nya sudah 38 400 nah sudah ini tiga tiganya sudah kita ubah oke sudah selesai konfigurasinya berarti modul bluetooth ini sudah kita set nama device nya mycnc kemudian password nya 2211 baut rate nya 38 400 itu tiga parameter yang paling utama ya nah karena disini sudah set di set 38 400 nanti di controller nya atau di GRBL nya harus di set 38 400 juga ya itu sepertinya yang existing sekarang 115 200 jadi nanti harus dirubah lagi oke kita berikutnya mungkin setup baut rate di GRBL nya yang ada di Arduino oke sekarang kita set controller nya supaya baut rate nya sama dengan bluetooth nya kita harus upload ulang GRBL nya atau flash ulang ini seperti seperti awal awal membuat CNC jadi harus di burning atau di flash kita lepas aja karena biasanya ada tegangan bocor yang menggagalkan proses kita koneksikan jadi ini arduino nya kita akan masukkan GRBL dengan speed 38 400 ke dalam chip ini ini hanya sekali saja ini ya jadi setelah itu gak usah lagi kita sambungkan ke komputer kemudian kita buka aplikasi arduino studio ya arduino sebelum upload mungkin kita harus ubah parameter bitrate nya dulu ya ini merubahnya di source GRBL nya nah ini lokasinya selalu sama di setiap komputer jadi ini kalau di windows pokoknya setelah user nama user ini kebetulan di komputer saya namanya mi ya usernya nah di dalam user itu ada dokumen ada folder dokumen kemudian ada folder arduino nah kita masuk ke libraries kemudian GRBL nah ini ada source code nya GRBL jadi sekali lagi directornya adalah ini jadi setelah nama user nanti usernya bisa siapa aja ini username di windows nya jadi di dalam username nanti ada dokumen kemudian ada arduino ada libraries GRBL dokumen arduino libraries GRBL nah di dalam folder GRBL ini ada source code atau ada file namanya config h ini ya config.h nah kita edit edit nya bisa pakai notepad bisa pakai apa aja nah kalau saya disini pakai notepad plus ya ini karena text biasa bisa di edit pakai text editor apapun kita buka nah ini cukup panjang ini ada kalau di scroll down ke bawah ada hampir 700 baris kita cari baut kita find aja ya baut aja ya baut kita search baut find nah ini ketemu jadi kita rubah disini ini yang aktif adalah yang merah ini ya sedangkan yang easy ini kan karena dikasih slash 2 kali jadi dia hanya comment jadi yang aktif ini kita rubah ke 38 8400 nah ini sesuai dengan speed sebelumnya yang kita masukkan ke modul bluetooth oke kita save jadi itu saja yang dirubah kita close lagi kembali ke nah ini nah setelah aplikasi Arduino ini terbuka kita load GRBL nya ya di example kita geser turun ke paling bawah nah ini ada GRBL klik yang GRBL upload nah ini terbuka nah setelah ini sebenarnya tinggal upload tapi kita cek dulu apakah sudah nah konfigurasinya ini port yang digunakan nah ini ya COM26 Arduino ini kebenaran nah ini bisa dilihat bahwa Arduino yang digunakan adalah Arduino Uno kita cek Arduino Uno kemudian board nya juga disesuaikan ya nanti mungkin ada yang beda ini tinggal pilih aja disini ini Arduino Uno setelah itu tinggal upload bisa disini upload atau disini ini upload juga sama oke kita upload kita lihat di bawah statusnya ini masih compiling sketch kita tunggu prosesnya masih masih proses uploading itu di di Arduino itu nyala LED nya itu artinya sedang transfer oke dan bagaimana 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 untuk mengecek apakah isinya sudah benar 38 400 kita ke serial monitor ya nah ini sudah sudah keluar apa istilahnya text dari Arduino nya coba kita cek itu tanda dolar itu tanda dolar 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 nah sudah keluar artinya sudah sudah betul bahwa serialnya 38 400 oke setting gear belt nya sudah selesai sekarang tinggal kita rakit ya oke setelah di setting semua kita pasang lagi ya kita akan coba sebelum dinaikkan ke mesin ini rada belang karena ternyata stock kabelnya habis female to female yang jelas koneksi ini menggunakan skema ini ya ini 5 file ke vc ground ke ground tx ke rx rx ke tx ini bluetooth nya kita pasang stepernya nanti kita tes apakah bisa ngirim komen ke sumbu z aja ini bisa dimana aja kita hanya mau nyoba karena disini kabelnya gak keliatan kita ke sumbu z oke oke ini power supply ke arah CNC shield buat driver stepper nya kemudian usb nya ini kita cabut ya karena setelah menggunakan bluetooth ini kita gak pakai usb kita cabut nah tapi begitu di cabut ini modul yang di bawah ini kan gak dapat power ya tadinya power nya kan dari usb 5 volt nah ini begitu di cabut kita harus memberikan power terpisah ya nah jadi power di atas sama power di bawah ini gak saling nyambung di atas ini maksimalnya 24 yang di bawah ini maksimalnya 12 makin besar makin bagus jadi kebetulan disana disini yang untuk di atas saya pakai power supply bekas laptop ini 19 volt yang di bawah ini maksimal 12 jadi gak bisa ngambil dari atas harus pakai power supply terpisah ini saya udah siapkan ini 12 volt kita masukkan ke bawah ini wajib ya kalau enggak sistemnya gak akan bisa berfungsi oke powernya kita pasang semua jadi sekali lagi ini power supply ada 2 yang atas 19 volt yang saya pakai yang bawah 12 volt bisa saja nanti konfigurasinya satu power supply tapi pakai step down jadi ngambil dari atas diturunkan buat supply yang di bawah itu bebas yang jelas yang di atas maksimal 24 yang di bawah maksimal 12 oke ini udah ini terlihat ini udah independen ya ini gak terhubung ke komputer USB nya supaya kita lepas ini udah kelap ke lip siap pairing selanjutnya kita bentar kita discover dari komputer ya kita konekkan bluetooth nya kita pairing dulu pairing ini hanya sekali di depan selanjutnya tinggal gak usah lagi pairing untuk pairing kita buka menu bluetooth kemudian add device biar dia searching nah kita tunggu dia lagi nyari-nyari ini banyak yang bocor kesini ternyata tadi kan namanya mycnc ya nanti kita tunggu nah ini muncul mycnc nah kemudian pairing code nya tadi yang password itu kan tadi terakhir 3322 ya 3322 next nah ini kita tunggu lagi install driver nya oke ini ready to use close close nah ini sudah connect nih udah pair ya udah pairing pairing nya udah berhasil nah kita pastikan kita klik nah ini di service service nya harus serial port ini harus muncul serial port kan ini bluetooth device apa sih servicenya serial port kan biasanya kalau yang lain servicenya audio servicenya misalnya mikrofon kalau disini servicenya dari bluetooth ini adalah serial port dimana dia di com34 ini ya di com34 artinya nanti kalau kita buka gecko sender itu connectnya ke port 34 oke berarti sudah connect udah fairing nya berhasil sekarang kita buka gecko sender ya buat ngetes nah ini gecko sender tadi kan port 34 ya 34 nah baut rate nya 38 400 open itu tunggu nah ini berhasil register nya bisa ditarik ini kalau gecko sender connect ke grbl dan muncul tampilan seperti ini artinya ini berhasil selanjutnya bisa ngirim comment misalnya kan tadi kabel ntar ya oh iya ini kalau sudah berhasil connect dia blinking nya ini ya blinking 2x terus diem nanti blinking 2x ah diem ini sudah berhasil pairing kalau belum pairing kan dia kelap klip terus ya kelap klip nah ini blinking 2x sediem nah ini kan stepper nya connect nya ke sumbu z kita kirim comment gerakan ke sumbu z ini ya sumbu z kalau di gecko sender kita coba kurang banyak misalnya 100 ya 100 kurang banyak juga 1000 biar kelihatan ini maksudnya nah itu sembu z nya berhasil nah arah sebaliknya nah dengan demikian ini sukses ya tinggal dipasang di CNC nya ini sudah gak ada koneksi USB nya lagi oke selanjutnya kita install di mesinnya dan kita coba untuk merunning job oke ini controller nya sudah dipasang lagi nah ini mode bluetooth nya sudah dipasang kita taruh disini nah sekarang kabel yang keluar dari sini hanya kabel power ya kabel listrik AC jadi USB nya sudah gak perlu lagi sekarang kita coba ya untuk motong MDF ini dengan interface bluetooth kita nyalakan coba nah ini wadul bluetooth nya kalau klik nunggu di connect nunggu pairing oke kita coba kita coba dari jauh ya ini mungkin jarak 2 meter sekarang kita running program dengan gecode sender nya kita akan naik ke kom 34 nya sesuai settingan kemarin boot rate nya 38400 open oke berhasil connect kemudian saya load file gcode yang sudah jadi saya rencananya memotong MDF motong huruf nah ini kira-kira pola nya ini kita coba dia transfer nya lewat bluetooth jarak 2 meter oke kita send selamat menikmati Oke berarti sampai job selesai ini job komplit itu enggak ada kendala transfer data ya jadi ini komunikasi dari komputer ini ke CNC ini kira-kira 2 meter ini enggak ada masalah jobnya pun bisa dikirim sempurna ini motong mdf-nya sukses Oke dengan demikian settingan dan instalasi bluetooth di mesin CNC ini ini sukses ya jadi seperti itu mungkin di lain kesempatan akan saya tunjukkan misalnya apa satu komputer nanti lewat bluetooth bisa mengontrol lebih dari satu mesin CNC yang mesin satu lagi belum di install kontrolernya Oke gitu aja teman-teman makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih